Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Alhamdulillah merupakan suatu kabar gembira bagi non-ASN, honorer, Indonesia. Melalui berita online pojok1.id tentang 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan menpan RB soal PPPK 2024. Berita dipublikasikan Jumat tanggal 7 Juni 2024. Simak beritanya dari pojok1, ID berikut ini pojok1.id. Bagi honorer dan status P pada seleksi PPPK, ini ada 9 hasil pertemuan antara honorer dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Aswar Anas. Pertemuan tersebut dilakukan membahas terkait pengangkatan honorer menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ada 9 poin penting hasil dari pertemuan tersebut. Berikut ini rincian lengkap dengan penjelasannya. 1. Tes PPPK 2024 dibuka baik teknis maupun guru. Artinya untuk semua formasi sebagaimana yang sudah diumumkan pemerintah sebelumnya berdasarkan usulan dari daerah. Mulai dari PPPK tenaga teknis, PPPK guru dan PPPK tenaga kesehatan. 2. Ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Dengan demikian dipastikan bahwa seleksi PPPK 2024 adalah untuk menghabiskan semua guru honorer. Mereka dipastikan akan diangkat sebagai ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru pada tahun ini. 3. Tenaga teknis kualifikasi pendidikan mulai dari Ijazah SD sampai dengan S1, seperti diketahui bersama, berkaitan dengan adanya nomenklatur terbaru untuk jabatan pelaksana, mengakomodir honorer tendik. Selain itu juga tenaga teknis yang ada di kantor atau satuan pendidikan. Baik penjaga sekolah, pustakawan, penjaga kebersihan dan lainnya, akan diakomodir sebagai tenaga teknis. 4. Semua yang ikut tes PPPK 2024 tidak berdasarkan nilai ambang batas tetapi berdasarkan nilai terbaik, bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada karena rangkingnya di bawah maka akan jadi ASN PPPK paruh waktu, jadi misalnya ketika pemerintah daerah tidak membuka formasi tertentu, maka honorer tersebut akan tetap diangkat sebagai ASN. Akan tetapi bukan sebagai PPPK penuh waktu, melainkan PPPK paruh waktu. Sementara penentu kelulusan bukan didasarkan pada nilai ambang batas melainkan berdasarkan nilai terbaik. Misalnya ada dua formasi tenaga teknis dengan jumlah pelamar empat orang. Maka dua orang dipastikan lulus setelah dirangking berdasarkan siapa yang mendapat nilai terbaik antara empat pelamar tersebut. Dua honorer dipastikan diangkat sebagai PPPK penuh waktu, sementara dua lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, Lima, penyelesaian PPPK paruh waktu termasuk penggajiannya akan diatur berdasarkan aturan berikutnya, sedang dibuatkan, sampai saat ini memang belum ada aturan terkait hal ini. Tapi nantinya akan diatur kemudian melalui permen PNRB. Termasuk terkait teknis jam kerja dan mekanisme penggajian. Berdasarkan bocoran, gaji yang diterima PPPK paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari gaji honorer. Enam, untuk tahun ini rencana yang bisa ikut tes PPPK 2024 minimal 3 tahun masa kerja. Data yang diambil antara dari BKN dan Dapodik sesuai kesepakatan hasil rapat Kemenpan-RB dengan kementerian terkait yang hasilnya 2 minggu sudah ada. Artinya ini adalah upaya untuk mengakomodir honorer yang tidak terdata dalam data base BKN agar bisa ikut seleksi PPPK 2024. Sebab faktanya, banyak honorer atau non-ASN yang memang tidak terdata pada 2022 lalu, 7 arti dari status P itu sama dengan tidak lulus karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau tahun 2022 Kemenpan-RB yang buat, artinya bahwa honorer yang pada seleksi PPPK 2023 dinyatakan tidak lulus. Dengan demikian honorer status P wajib ikut ujian lagi pada seleksi PPPK 2024. Hal ini berbeda dengan guru P1 yang tidak perlu mengikuti ujian karena mereka tinggal menunggu mendapat penempatan saja. Artinya, ini sekaligus menjawab pertanyaan honorer status P seleksi PPPK 2023 yang menuntut agar disamakan statusnya dengan guru P1, 8 untuk tahun 2025 rencananya akan dibuat menurut hasil ranking dari hasil 2024 sesuai dengan kebutuhan Pemda. Besar kemungkinan ini dilakukan untuk mengakomodir honorer yang tidak terakomodir pada seleksi PPPK 2024, mungkin karena formasi yang terbatas. Nantinya Pemda akan merekrut honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan ranking hasil seleksi PPPK 2024. Tentu saja hal ini baru bisa dilakukan jika sudah ada regulasi yang mengatur. 9 untuk prioritas, urutan, pertama tenaga THK 2, kedua honorer yang sudah masuk data base BKN dan ketiga honorer yang masih aktif mengajar sesuai syarat. Demikian 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan menpan RB soal PPPK 2024. Ada kabar baik dan juga kabar buruknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Salam sehat untuk seluruh honorer Indonesia.